Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan saya Yerusha Aliyahra dengan name SP20025 Di sini saya akan menerapkan komunikasi terapiltik untuk ibu yang ingin memasang kabel Waalaikumsalam ibu, silahkan duduk ya Baik ibu, perkenalkan saya Bidan Yerusha yang bertugas pada pagi hari ini ya ibu Dengan ibu siapa? Tidak Ibu Sofya, usianya berapa ibu? Usianya 28 ya Untuk alamatnya ibu? Apa kabar ibu? Alhamdulillah, baik, ada yang bisa saya bantu ibu? Saya ibu tapi belum tahu jenisnya apa Oh baik, jadi ibu ingin pasang kabel tapi belum mengetahui apa saja gitu ibu Nah, apakah ibu sebelumnya sudah pernah kabel ibu? Belum pernah Oh, belum pernah Ibu sudah tahu jenis-jenis kabel itu ada apa saja? Oh, tahunya cuma ada pil sama sentik ibu Nah, ibu sebenarnya itu ada banyak sekali jenis kabel ibu Ada yang jangka panjang dan juga jangka pendek Untuk yang jangka panjang itu sendiri biasanya ada IUD dan juga implan Untuk kontrasepsi jangka panjang ini biasanya juga disebut dengan kontrasepsi mantap ibu Selanjutnya ada kontrasepsi jangka pendek itu terdiri dari suntik, kemudian ada pil dan juga ada pemakaian kondom ibu Apakah ibu memiliki riwayat penyakit jantung atau darah tinggi ibu? Untuk yang suntik itu ada dua jenis, yang pertama yang setiap satu bulanan dan juga setiap tiga bulanan Baik ibu, apakah mungkin ibu sudah memiliki bayangan ingin suntik kabel yang mana ibu? Yang suntik tiga bulanan Oh, yang tiga bulanan ya ibu Nah, untuk yang suntik kabel tiga bulanan ini biasanya disuntikkan ke bokong atau enggak ke lengan ya ibu Kabel suntik tiga bulanan ini juga mengandung hormon progestin yang dilepaskan ke pembuluh darah Nah, untuk efek sampingnya sendiri itu biasanya haid menjadi tidak lancar ibu Jadi nanti tidak setiap bulan ibu akan mengalami haid atau juga ibu bisa tidak sama sekali haid selama penggunaan kabel Selain itu, ibu juga akan merasakan nyeri di bagian bawah perut ibu dan payudara ibu Tapi itu tidak terjadi ke semua orang sih ibu, cuma orang-orang tertentu saja Ada yang ingin ditanyakan ibu? Kapan saya bisa nyeri? Nah, untuk memulai kabel suntik ini, ibu sebelumnya haid terakhirnya kapan ya? Lima Lima hari yang lalu Nah, karena ibu masih dalam masa prosmenstruasi, ibu bisa melakukan suntik kabel sekarang Apakah ibu mau jika disuntikan sekarang? Mau ya ibu? Nah, jika ibu sudah setuju untuk dilakukan suntik kabel sekarang Saya isi data diri ibu terlebih dahulu ya Tadi namanya ibu Sofia Usianya 28 ya ibu Alamatnya kemiri Boleh saya cek tensinya terlebih dahulu ibu? Baik ibu, untuk tensinya sendiri 110 per 80 ya ibu Berat badannya berapa ibu? Oh, enggak, 50 Boleh saya cek suhu tubuhnya ibu? Baik, suhu tubuh ibu 36 gelajat celcius ya ibu Sekarang untuk penyuntikan pertama itu tanggal 18 September 2021 ibu Nah, untuk suntik yang akan datang, ibu bisa datang lagi ke sini pada tanggal 18 Desember Itu bisa sebelumnya juga sih ibu Baik, ibu akan saya suntikan sekarang Nah, baik ibu sudah selesai Ini kartunya nge Jika ibu mengalami keluhan yang akan terjadi setelah disintikan ini Ibu bisa datang kemari lagi nge ibu Ada yang ingin ditanyakan lagi ibu? Sudah paham nge ibu? Datang ke sini lagi tanggal 18 Desember nge ibu? Sudah ibu, terima kasih Waalaikumsalam Sampai jumpa